Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Pores Thierry dan Arif Aiman mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Hyun Woo Begitupun dengan Pak Ko dan Won Sai Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Si Han Pada menit ke-21 Ji Hyun yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih mengenai Tiang Gawang Dan pada menit ke-34 Giliran Oscar yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya lagi-lagi masih bisa diselamatkan Hyun Woo Dan pada menit ke-38 Bertson mendapatkan peluang Namun bola sundulannya masih melenceng tipis ke samping Gawang Dan pada menit ke-44 Fiberti berhasil mencetak gol Dan membawa Johor Darutadzim unggul sementara 1-0 atas pulusan Hyundai Kedudukan 1-0 pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!